Putih, ini ada kejadian langka di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Oh iya? Emang ada apa nih, Jip? Jadi gini Putih, ada sopir anggota umum menemukan ular sanca di rangka kasis mobilnya. Nah, karena panik, ia langsung ke kantor Gulkarmat, Pasar Rebo. Setelah menerima laporan, anggota tim Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarmat Sektor Pasar Rebo, Jakarta Timur langsung melacak keberadaan ular yang dilaporkan berada di rangka mobil dengan menggunakan kamera khusus dari sebuah telepon seluler. Tidak butuh waktu lama, keberadaan ular terlacak lalu proses evakuasi segera dilakukan namun hal tersebut tidaklah mudah. Dibutuhkan draga 5 orang hingga akhirnya ular jenis sancah kembang yang memiliki panjang lebih dari 2 meter berhasil dievakuasi dari kolong mobil angkutan umum tersebut. Tim Liputan ANTV, Simon Tobing melaporkan kejadian berawal saat sopir mendapat laporan dari penumpang bahwa ia melihat sosok ular di bawah jok pengemudi, kemudian ular kabur diduga ke bagian rangka mobil. Lantaran tak mau ambil resiko, sopir angkutan umum itu menurunkan penumpang kemudian meminta pertolongan ke kantor Gulkarmat Pasar Rebo.